Pakai itu apa namanya? Oh sih mbak sih mbak Oh ini mungkin habis panen jagung habis lembur Oh yaudah lah gak apa-apa yuk kita numpang lewat aja Mbak permisi numpang lewat mbak Habis panen jagung ya mbak Lembur ya mbak Oh permisi numpang lewat Numpang lewat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa setia jumpa lagi Bersama saya Kang Asep Tentunya di channel kesayangan anda di family Laslas Alhamdulillah pemirsa kita bisa jumpa lagi Mudah-mudahan pemirsa dimanapun anda berada Perjumpaan kita kali ini dalam keadaan sehat Walafiat tidak kurang suatu apapun Pemirsa Yang mana Saya mengambil lokasi Lokasi ini adalah perkebunan Warga Warga menuturkan bahwa di tempat ini Ada satu kejanggalan pemirsa Itu seperti Ibu-ibu yang suka mengganggu orang-orang yang suka lewat sini Baik itu siang hari Sore hari Apalagi malam hari Dia suka bertengger di suatu tempat Tapi menurut saya bukan bertengger Itu namanya berdiri Tapi kalau bertengger kan di atas pohon Itu Jadi saya memperjelas Bapak Warga mengatakan bertengger Tapi di bawah Tapi kalau saya bertengger Anggapannya itu di atas pohon itu namanya bertengger Kalau saya mengatakan itu bukan bertengger Berdirilah Di lokasi ini sering terjadi sesuatu yang memang sangat mengerikan Mudah-mudahan pemirsa ya Mudah-mudahan Penelusuran malam hari ini bisa berjalan lancar Selamat Bisa berhasil Apa yang memang diharapkan oleh warga Amin Baik pemirsa Kita tidak lama-lama Agar Harus mempersingkat waktu Baik kita Apalagi saja Bismillahirrahmanirrahim Kalau memang Mas kameraman sudah siap Kita jalan saja Bekali diri kita Dengan keyakinan Dan tegar Dalam menghadapi sesuatunya Siap Yuk mas Bismillah Yuk Pemirsa kita tritik apa yang ada di tempat ini Mudah-mudahan Kita bisa menyimak Sebuah misteri yang memang menjadi Pertanyaan Seperti tim kami Bismillah Allah Terpancangnya gini sih Enggak terlalu banget kok ya mas Ya ini tanggaret Sempun Allah Astagillahirrahmanirrahim Ya hanya suara-suara Jangrik malam itu wajar lah ya Wajar Yuk Salahnya siang hari Enggak ini sih Enggak langsung survei kesini sih mas Ya itu Kita survei siang hari Pemirsa Iya Ya betul sekali Pemirsa Ini saya berdiskusi dengan mas kameramen Kenapa ya Setiap saya melakukan pelunsuran di tempat Itu tidak pernah disurvei lebih dulu Siang-siangnya Kalau mungkin siang disurvei lebih dulu Seluk-beluk keadaan lokasi ini Tahu Mirsa Ya Allah Astagillah Iya Saya sudah merasakan sesuatu di tempat ini Allah Astagillahirrahmanirrahim Astagillahirrahim Astagillahirrahim Agak Enggak enak apa mas Gujanan terus ya Iya Iya betul sekali Allah Yang saya kematirkan Seketika Sosok langsung menghadap Astagillah Kayak Dulu pernah mengalami kayak gitu Pemirsa Jadi Melakukan pelunsuran Tidak disangka-sangka Adanya sosok Langsung Bertemu Di balik Pohon pisang Semacam ini Pemirsa Ini Pohon tersebut Mengingatkan masa-masa yang pernah saya Alami Dulu Begitu saya buka Langsung Astagillahirrahim Ini mudah-mudahan Gak kayak gitulah Allah Astagillahirrahim Ini 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 mas Coba Mas Mas Kesini dulu mas Kesini dulu mas Kurang jelas Astagillahirrahim Coba Astagillah Assalamualaikum Assalamualaikum Sebul goib yang ada di tempat sini Numpang-numpang Ya Allah Ya Allah Silahkan kamu Tampakan wujud kamu Kalau memang kamu mau Mewujud Di hadapan saya Mewujud Astagillahirrahim Langsung Ia Ia Ini sosok sudah ada di depan saya Saya akan mempertanyakan pada sosok yang ada di depan saya ini Terima kasih Kamu bisa hadir Terima kasih pula Kamu Bisa silaturahmi bersama saya Mudah-mudahan silaturahmi saya juga diterima Ya Saya mempertanyakan Apa benar Sosok kamu yang suka mengganggu pada warga Yang suka lewat di tempat ini Benar Alasannya apa Hanya senang ngeglue Oh senang Kamu senang ya Hmm Anggapan kamu senang Tapi bagi manusia yang dijumpainya oleh kamu Itu tidak merasa senang Bahkan Dia merasa gelisah Ketakutan adanya kamu Apa kamu tidak menyadari bahwa kamu itu Sudah lain Hah Hah Kamu suka pinjamkan alam manusia Suka pinjam tempat ini kan Tempat kamu mana sih sebenarnya Ini bukan tempat kamu kan Hanya sekedar main kan Oh iya Oh enggak Tidak ada salahnya Astagfirullah Pergi begitu saja Iya Itu kamu istighfar langsung Pergi ya Pemirsa Sosok yang sedang saya pertanyakan Mas kameramen istighfar langsung dia pergi Ngibrit ya Belum Belum diperjelas pertanyaannya Pemirsa Belum Secara rinci untuk mempertanyakan Namun lebih Duluan dia kabur Ya enggak apa-apa lah Ya astagfirullah Ya memang sosok tersebut itu adalah si pengganggu Tapi Saya yakin Bukan sosok yang dicari itu Oleh Orang-orang yang pernah menjumpai mas Bukan yang dimaksud Bukan yang dimaksud Astagfirullah Apalagi Apalagi Ya Allah Astagfirullah Ya beginilah Menyeruak malam Menyusuri Sebuah Area yang Sangat terimbun Hanya mencari sesuatu Tapi memang Itu tuntutan profesi ya mas Ini betul kan Iya Allah Astagfirullah Ini banyak sekali mas Emang tempat ini Tapi aslinya Bukan penghuni sini Bukan penghuni Iya Umumnya Sosok-sosok yang ada di sini Ini adalah Kesempatan untuk bermain-main Di tempat ini Tempatnya Indah sekali Iya Dulu Astagfirullah Oh mas Benar tadi yang keluar Ini mas Dari sini nih Ini bekas gubuk nih Oh iya Ini nih Gubuknya rusak Hingga dia keluar Oh iya pemirsa Ini bekas gubuk Cuman rusak Karena Dia selalu Memanfaatkan Adanya gubuk ini Tapi setelah gubuk ini Roboh Dia Astagfirullah 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 Allah Iya Ini Dominan dengan tempat ini pemirsa Ini dulu Astagfirullah Itu Ya inilah Apa itu tadi Sesuatu yang memang Astagfirullah Langsung Pergi dia Astagfirullah Dengan adanya pencahayaan pemirsa Anginnya juga angkat Iya Angin Mulai datang Iya Tapi bukan angin semarang Angin ini Bukan Bukan Ini angin Astagfirullah Allah Banyak sekali tuh Sosok-sosok yang suka berterbangan tuh Asap tuh 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 kan Bener-bener banyak disini tadi Bener Allah Silahkan Kamu mendekat Kalau memang kamu mau menampakkan wujud kamu Gak usah Kamu berterbangan semacam itu Lebih baik kamu Turun 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 Astagfirullah 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 Betul sekali Tapi dia gak mau turun Dia gak mau turun Banyak sekali Sosok-sosok yang ada disini Cuma dia gak mau mewujudkan sosoknya Cuma dia berupa hanya asap Asap Itu yang berkelebatan di atas Sana pemirsa Biar nah gak apa-apa mas Kita Cari yang lain aja Dia gak mau mendekat Assagfirullah 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 Astagfirullah Itu siapa itu Bapak Bapak Oh Pakai itu apa namanya Oh simbak simbak Oh ini mungkin habis panen jagung Habis lembur Oh yaudah gak apa-apa Yuk kita nempak lewat aja Mbak Permisi nempak lewat Mbak Habis panen jagung Ya mbak lembur ya mbak Oh Permisi nempak lewat Nampak lewat Astagfirullah Astagfirullah Kok gak ada kan Ani sekali Coba kesini lagi mas Kesin lagi Yuk yuk kesin lagi Astagfirullah Kok bisa hilang Astagfirullah Ya ampun Berarti ini bukan manusia tadi Astagfirullah Bukan manusia Masya Allah Astagfirullah Iya Ini seolah-olah Kita tertipu ini Kan seperti mbak Mbak baru panen Mungkin baru panen kacang Apa panen jagung ya Kemalaman mungkin Dia bertengger disini Saya Tapi saya tidak ada salahnya ya Numpang lewat tadi ya Tapi setelah numbang lewat Terus mas sepi numbang lewat juga Terus tadi Terus nengok kayak gini Gak ada langsung ya Aneh sekali Memang Memang kenyatanya Semacam itu sih Astagfirullah Kita lanjut lagi Kita jalan aja Gak apa-apa Yuk boleh Astagfirullah Biarin lah Gak usah di respon lah Gak apa-apa Astagfirullah Eh Gitu ya Jadi kamu penunggu sini Lihat Akhirain Semibah-mbah yang baru panen kacang Atau jagung Kemalaman Masya Allah Astagfirullah Pemirsa Ini tadi Sosok yang dikira Orang biasa Barusan panen Jagung Atau kacang Yang Kelewatan Kami berdua bersama Mas kameramen Namun Hilang seketika Eh Cari-cari Bukan orang Bukan orang Oh iya Tahu Saya tahu wajahnya sekarang Saya tahu wajahnya sekarang Allah Astagfirullah Hmm Kayak gitu ya Allah Kenapa kamu membewarno Jadi manusia Enggak usah membewarno Jadi manusia Kenapa Kenapa Enggak Saya enggak minta sesuatu Hanya Bisa-bisanya Kamu Mengelabui kita Loh Bisa-bisanya Kamu mengelabui saya Intinya Oh Astagfirullah Kurang jelas Kurang jelas Astagfirullah Astagfirullah Aduh Astagfirullah Tangan saya kena mas Astagfirullah 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 Jadi kayak gitu Boleh Saya mempercayalah Semirsa Jadi intinya Sosok ini Yang suka mengganggu warga Yang Selalu Membikin ulah Adalah Sosok semacam ini Astagfirullah Astagfirullah Tangan saya kena ini Lembaran Lembaran Peci nya dia Masya Allah Astagfirullah 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 Saya tahu Saya tahu Saya Tidak perlu menanyakan Nama kamu siapa Tapi saya tahu Ini bukan tempat Kamu Kamu kesini Hanya segedar Main-main Di tempat ini Besar Teman-teman Kamu yang tadi Keluar Menjumpai saya Saya pun Juga tahu Aslinya kamu itu Hanya sekedar Mempermainkan orang-orang Yang suka Datang ke tempat ini Dijadikanlah satu Ajang ketertawaan Atau ajang tertawanya kamu Senang kamu ya Apabila ada orang-orang yang ketakutan Kamu merasa senang Girang Riang Besok Saya tidak perlu menyebut nama kamu Pulang saja kamu ke tempat kamu Pulang ke tempat asalnya Pulang Tidak usah Ada di tempat ini lagi Ini duduki atau peci yang ada Yang kamu lempar ke sini Astagfirullahaladzim Saya ambil Saya buang Tapi apabila ini saya lempar ke tubuh kamu Mungkin tubuh kamu Akan Celaka juga Jadi sebelum Saya mengambil Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Nanti saya tuliskan agar ular Astagfirullahaladzim Ya ini ulah ini mas Sebenarnya Ini Ini perbuatan Ini Ini ulahnya ini Bukan hanya saya saja yang diganggu Ini bikin ulah juga Mas kameramen dibikin kaget Seolah-olah agar lampu mati Tidak ada penerangan Oh Kayak gitu ya Kamu mau pulang gak Tau Bukan nyasok tau Saya tahu persis Kamu adalah disini hanya Sekedar Mencari kebahagiaan Sesaat Mentertapakan orang-orang yang takut Mayoritas orang sini Melihat kamu itu takut Takut Pulang kamu Pulang ke asal kamu Ke sumur Jalatunda Kalau gak pulang Rasakan ini Tapi saya gak mau mengambil ini Ini bukan milik saya kok Pulang Tempat kamu disana Kamu balik lagi tempat ini Hati-hati Ada pengaduan dari warga Bahwa di tempat ini masih ada sosok kamu Yang suka keluyuran di tempat ini Saya gak segan-segan Tak bakar ini Peci Kamu akan merasakan sesuatu Kalau gak mau Pulang Saya berbuat kasar loh Bismillahirrahmanirrahim Pulang Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Pulang Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya pulang Astagfirullahaladzim Tapi tangan saya sakit Masya Allah Astagfirullahaladzim Tadi dilebar itu ya Iya Jangan mendekat mas Amin Kalau diambil gambar sih boleh Tapi jangan mendekat ke Beci ini Iya Ini sudah Astagfirullahaladzim Kelambo Daripada Hawa-hawa Yang tidak enak ini Ini Kalau dipakai Orang Ketemu sama orang Terus Dipakai Ini mengakibatkan Terjadi sesuatu Tapi mudah-mudahan Dia hilang Nanti setelah Itulah ini Yang mungkin dibawa lagi Sama sosoknya Pemirsa Hanya sosok itulah yang bisa saya jumpai Malam ini Pemirsa Inilah sosok jahat sekali Sebenarnya Dia memba warna Dia Menjal Memba warna Berarti dia menyalin Wujud Menyalin rupa Sebagai Orang biasa Yang saya tadi santuni Numpang lewat Eh terbukti bahwa ini adalah sosok Astagfirullahaladzim Diganggu terus Eh diganggu terus Eh diganggu terus ya Pemirsa Mas kameramen selalunya diganggu Dan diganggu Dia Gimana Oh mengharapkan duduk ini Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Pemirsa Apa yang dikenakan oleh sosok Tadi Ini terpaksa Saya akan kembalikan Mungkin setelah saya kembalikan Tidak ada lagi Gangguan-gangguan terhadap Mas kameramen Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim 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 Bahasa Jawanya tidak sepenai Pemirsa Duduki Atau Bahasa Jawanya tudung Peci Yang saya Lempar Tidak sewajarnya Begitu cepat Seperti Kilat Menyambar Sangat kencang sekali Dia berjalannya Pemirsa Perlu saya ulangi Bapak sosok itu adalah Bukan sosok Asal sini Dia hanya sosok Asli Penghuni Sumur Jalatunda Namun disini Itu sangat betah Karena mayoritas orang Yang datang kesini Itu adalah Orang yang suka Takut terhadap Hal-hal semacam itu Hingga dia senang sekali Perlu saya ingatkan Pemirsa Dimana-mana Itu harus berbekal Keyakinan Tegarkan iman Karena apa Kalau cipir Disininya Dimana-mana Selalu takut Dimana-mana Selalu takut Sosok semacam itu Adalah Sosok Yang mencari Orang Penakut Terhadap Hal-hal Semacam itu Pemirsa Hingga Dia Bergeluyuran Betah Disini Berlama-lama Ya Penyebabnya Dia suka ketawa Disini Senang Kalau memang Menggeluy Orang-orang yang takut Pemirsa Mudah-mudahan lah ya Kepergian sosok Yang ada di tempat ini Kembali aman Tempat ini Tidak ada lagi Sosok-sosok Semacam itu Mudah-mudahan Dia betah Berada di tempatnya Setelah kembali Pulang Pada Katakanlah Kalau hewan sih Pada habitatnya ya mas Tapi Memang Sosok semacam itu Ya pada tempatnya lah Pemirsa Alhamdulillah Kita bisa berjalan lancar Suasana mendukung Tidak turun hujan Dan selamat Mudah-mudahan Pemirsa Apa yang Baru saya Alami Pemirsa dapat Mengambil Satu Hikmah Yang bagus Silahkan petik Yang jelek Buanglah jauh-jauh Hanya itu saja Persembahan Kali ini Yang bisa saya Suguhkan Ke hadapan Pemirsa Mohon maaf Apabila ada salah kata Saya orang biasa Saya beserta Mas Kameramen Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Mau di cek dulu apa Mau langsung pulang mas Kita pulang Sambil ngecek Boleh